Intro Halo selamat malam sahabat BLB, sahabat gay life Kita jumpa kembali dalam BLB hari ini Jumat 8 November 2019 Dan mudah-mudahan anda semua dalam keadaan baik sahabat gay life Seperti biasa nanti kita akan ngobrol-ngobrol Mengenai topik yang menarik bersama Dr. Marisa Hendry Dari Straubis Management Bandung Yang sudah ada bersama kita semua Apa kabar-kabar? Kabar-kabar yang berjalan, Alhamdulillah Kabar baik ya, Kamar ya? Alhamdulillah Walaupun cukup lama tidak mengunjungi sahabat BLB sih Betul kan, karena ada satu bulan Aku sudah ketemu para UKM, penuh di jauhan Ya, mudah-mudahan malam hari ini Kerinduannya terogasifan Benar-benar, karena temanya juga benar Karena bicara, kalau berkisah gini kan Soul-nya sangat benar-benar di temanya Kreativitas dan inokasi Kreativitas dan inokasi Tapi, sub-temanya adalah How to develop-nya Melalui, ikut kompetisi Terima kasih show atau ekspo Di sebelah kiri, Pakar, sudah hadir Tentang tamu, siapa kan beliau-beliau ini? Beliau adalah pengusaha Kalau itu passion ya Tapi menarik buat saya Beliau mempertimbangkan Menchallenge diri beliau Menurut seorang passionan Beliau berani, terus berusaha Mengolak, terus itu namanya Oke Mungkin bisa disampaikan Baik Selanjutnya berbicara Baik, salah-salah berbicara Terutama kata kunci Cuma harus kreatif dan berfaktif Nah, malam ini Saya kata teman-teman Ini juju Dari GNSG GNSG Collector Dia seorang pensionan Dari sebuah pesanan Tapi membeli menjadi semangat bisnis Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, sehat Selanjutnya Kalau saya lihat semangatnya Ngalahin saya Ngalahin saya Semangatnya masih tinggi Betul, luar biasa Walaupun usia kita jauh Itu masalahnya Kebuka juga Jadi saya malu Kenapa? Yang mudah harus lebih semangat Tidak, saya disindir lagi Bersama beliau ada Terus, apa kabar, saya Alhamdulillah, apa kabar Kalau ketemu si Peter TNI Saya juga malu selalu Mengkritik saya Kudus sehat, kudus sehat, kudus sehat Kenapa? Pak Mer banyak yang membutuhkan babar Itu selalu saya ingin tulis Nah, tulis Sebelum saya kayak Apa sih yang kita tahu Sebagai pendamping dari seorang bu Juju? Alhamdulillah Dengan adanya saya sebagai pendamping Padahal dulu Enggak mau pernah menjadi pendamping Cimahi Pamer, jauh Cimahi Saya bilang Eh, itu cimahi tetanggan sama putaman Iya sih Tapi tetap jauh Tapi beda ya Persebutnya sekarang Sekarang ya Sekarang udah luar biasa Saya kira enggak tuh udah tinggal di Cimahi Itu, Juju itu seorang entrepreneur sejati Kalau menurut saya Karena Beliau itu Usia ya Secara usia Dan dia juga Sebagai apa namanya Passionpreneur Dia mampu mengaplikasikan Apa yang pernah dia lakukan sebelumnya Di pekerjaannya dulu Dan dia aplikasikan dirumah Dan bisa boom Sangat luar biasa Mengaplikasikan Apa namanya Fashionnya itu Secara all out Dia ikutin Apa yang pernah Yang tidak pernah dia rasakan Pada saat Apa namanya Ada seminar kan Mana tau ya seminar segala macem gitu kan Di kantor seperti itu kan Terbatas Nah sekarang dia bisa all out Bisa mengikuti Fashion show Seperti apa sih Yang sekarang lagi in Yang lagi ngetrend Seperti apa Baju-baju yang seperti apa Yang harus ditampilkan Yang bisa Apa namanya Paksa-paksa lu bisa Menerima gitu ya Kemudian seminar-seminar Sampai dia Belajar juga Public speaking Yang menarik dari Yang menarik dari Jujur ini Public speaking Belajar dari anaknya Itu yang sangat luar biasa Kemudian Apa namanya Jiwa entrepreneur Sangat keluar Dia mau belajar Belajar dan belajar Tidak ada Tidak mengenal Allah Gitu Kemudian Dia ikutin Apa yang ada di luar Misalkan kayak Ini ada event ini Ada event ini Dia ikutin Ikutin terus Walaupun itu kurasi Kurasi beberapa kali Tidak jadi masalah Dia ikutin terus Sampai di bandar Dan akhirnya Masyarakat kota Bandung sendiri Bisa menerima Siapa Jujur gitu Dan sampai Di UKM juara ini Jujur menjadikan Menjadi nomor satu Di kota Cemahi Karena bisa mengaplikasi Apa yang Yang disampaikan Dari Persyaratan Yang di UKM juara itu Seperti apa Dan dia menjadi juaranya Dan akhirnya Bisa ke Jawa Tibur Expo Dan insya Allah Saya harus Apa namanya Memberikan Peluang Untuk Juju Untuk bisa sampai Go Internasional Sesuanya Kompetisi UKM juara Seperti itu Pak Mer Nah Sama sahabat Bicara Ada pelajar Yang berbicara Seorang KM Tentunya tidak akan bisa lepas Beliau tidak Tendangnya Oke Nah Berjujur Kalau bicara Boleh cerita sedikit Gak kesempatan Ini awal cerita Disini aku masalah Oh Karena tadi udah Kunci-kuncinya Dekas sama Boleh disi sebenarnya Gimana sih Boleh cerita gak sedikit Saya itu Pengalaman kerja saya Dulu di Biammen Dengan bekal pengalaman tersebut Saya mencoba Membuka usaha Di rumah Oke Dan segala sistem Sistem kerja Terus cara pengupahan Manajemennya Semua mengikuti Apa yang saya Pengalaman kerja saya Sehingga Saya konveksi Saya gak mau Di dalam konveksi biasa Saya konveksi beda Dengan konveksi lain Kenapa Kalau di konveksi lain Dengan Apa Tanda Putih Kurang baik Otor Jorong Saya gak Saya harus seperti Garmen Karena Garmen itu Disiplin Jam kerjanya pun Disiplin Jam 7 masuk Jam 12 istirahat Jam 3 sampai jam 5 Pulang Saya batasi Saya batasi Itu Kenapa Karena kita Manusia perlu istirahat Itu Karena kita juga Harus Harus Berpikir lagi Untuk mereka Pekerjaan mereka Sebenarnya itu Ditarapkan Kan saya Seberani mencoba Keluar Daripada Jona Aman Jona Aman Saya dulu Di rumah juga Masih punya Jona Aman Karena dapat PO Dapat maklunan 2011 Saya mulai Usaha Maklun-maklun-maklun 2017 Saya keluar Dari maklun itu Saya branding Ini Bikin peluang sendiri Boleh dibuka sendiri Boleh Ini Baju Ini Yang sekarang Lagi nge-trep Ini rompi Sholat Untuk pria Oh Sekarang Pria-pria hijrah Kalau di masjid Sudah disediakan Ada Tidak ada Oke Jadi itu Laki-laki Jadi produknya 27 Tidak hanya untuk perempuan Laki-laki Ini adalah Rompi Buat sholat Buat sholat Ada koko Ada kemeja Ada rompi Ada damis Nah untuk laki-laki Kalau untuk perempuan Ya damis Perempuan Baju pesta Baju sederhana Baju pesua Belum ungkap Sudah Ini produksi Dapuran JSG 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 Pak Pak Ma Belum-belum Terbiasa dengan JSG Nanti lama-lama terbiasa JSG Pak JSG itu ada singkatan Jujur Suhaiti Sekarang jadi grup Karena anak saya sudah mengikuti Dan dia juga bikin Saya inginnya Kenapa jadi grup Supaya banyak anak-anak mengikuti Dan tidak satu produk Tidak satu merek Oke Mereka Mereka juga Anak saya yang ketiga Sudah mengikuti Pak Sekarang dia bikin kaos Yang kaos olahraga Dia punya kodoh sendiri Dia punya Merk sendiri Makanya JSG nya Jujur Suhaiti Nah Ada sesuatu yang kita malam ini Kita bicara tentang kompetisi Ada 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 Tidak 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 Bersama apapun Jangan berpikir tua Tapi pikiran dan semua Kondisi kita tua Tapi pikiran dan semua Tidak Ini yang bikin kita malu Sahabat-sahabat Bukisnya Nah Coba beberapa event yang Mereka ibu diri Ini yang pertama Saya kurasi Kurasi kan di Bandung Di Bandung itu Saya kan Dari Cimahi Sudah dari Cimahi Kita ingin berkembang harus lompatlah ke Bandung kalau ditimai kan kotanya kecil cuma segitu-segitu aja saya gak mau ditimai, lompat ke Bandung di Bandung ikut kurasi kurasi untuk Bandung Broadway yang acara tahunannya Binas Pariwisata Provinsi saya ikut kurasi-kurasi pertama saya gagal ikut lagi kurasi kedua kenapa saya harus gagal karena pertama saya belum pengalaman gimana di luar produknya seperti apa dan yang paling utama adalah saya gak bisa persentasi persentasi saya sangat buruk sekali pada saat itu gak dendek itu menersakit bisa gak dendek itu tapi untuk orasi kedua saya ngomong sama anak saya coba bantu kenapa ibu seperti itu kenapa ibu gak dendek kenapa ibu gak dendek ibu harus berpikir positif ibu harus melihat orang itu positif gak ada orang di depan tapi kita berbicara ibu harus tenang ibu harus ini karena anak saya di PIKOM jadi saya belajar dari anak untuk public speaking-nya akhirnya saya bisa bicara sekarang seperti ini gak malu-malu karena paru-paru ingin jadi beliau ikut sebuah event di Jontara mulai di Dinas Panwisata kemudian Bandung Probe apa ide kreatif yang ibu munculkan setelah ikut kurasi pertama gagal ikut kurasi kedua karena di kurasi pertama saya lihat orang bikin seperti ini saya harus lebih bagus saya harus tunjukkan bahwa saya mampu bahwa saya harus beda akhirnya saya kurasi kedua kurang-kurang kita bikin tampilan beda dan persentase itu pun udah tengah dek-dik terima ada lagi sih masih ada di tapi gak pengennya terima nah dari situ saya bikin lah produk seperti ini Pak ini kan aneh dan beda dari yang lain kalau yang lain kan bikin untuk PISEN Show itu untuk dijual Pak kalau saya enggak ini harus beda kalau untuk show itu kan harus betul-betul karena kroniknya dipikirkan ini uniknya ada ini temanya tapi saya temanya juga ini harus tema apa temanya akhirnya cari-cari tema dia ini karakternya masih ada apa namanya Sundanya ada dari rukat-rukat Sunda tetap di bawah tapi yang mengusungnya Victorian itu Victor sampai semua aksesoris saya ikuti Victorian dari situ saya pun tadinya enggak pedih saya baju-saya beda baju orang lain gitu tapi dengan gayanya saya itu sama model-model terdapat cuek aja yang penting kita tahu yang profesional model-model berbeda jadi bahwa enggak setelah Bandung Roadway 27 Juli itu hari Sabtu ternyata hari Minggunya Alhamdulillah saya masuk di PORANFER paling banyak, paling besar, paling depan I was on the box terbayang lah yang tadinya enggak ddk yang tadinya enggak pedih akhirnya saya oh iya kita benar-benar harus kreasi berbeda di situ muncul kreasi-kreasi sama-sama luar biasa ya ini adalah esensi yang mau kita bahas melalui bahwa sejatinya sebagai seorang teleponolog kita berani menjelajikan diri mengikuti event-event yang di luar sehingga kita tahu untuk kapasitas itu dimana sebuah kapasitas itu sangat tinggi tapi jarang sekali kita pakai ketika kita tidak merasakan semua atmosfer, semua kondisi bahwa oh sebenarnya kita bisa mengalakkan kenapa? itu sesuai permintaan daripada dia nah kalau itu bisa kita anggap sebagai seorang musik maka ini menjadi semua kesempatan buat kita untuk menjelajikan diri nah saya melihat pengalaman dari buji dari buji pertama satu mindset dia lu punya semua konsep ini ini membangun pesawat ini besar maka lu punya jujur, sulai, sulai, lupi, grup akhirnya lu punya mimpi besar untuk dalam usaha ini yang kedua saya lihat lu punya peluang memang hidup seorang orang-orang itu harus berbasis peluang peluang apa? jadi di luar ini jadi semua trenan, tantangan untuk bisa dilopatkan untuk membesarkan diri ketika beliau berada di di Bandung Beropi beliau membuat sebuah produk yang berbasis pada budaya sebuah tapi ala Victorian itu menjadi unik di mata masyarakat karena pada ketika dia mencari aficion job pasti yang ikut itu bahkan rakyat-rakyat buah jutaan wartawannya pada aslinya beliau itu sampai pindes yang terakhirnya kanditas dikasih terkumpi bisa menghasilkan sebuah nah, bu, budu yuk kalau sama-sama pengen lihat perlu lagi, bu bisa lihat di mana? oh, bisa galeri kita tadinya saya ada toko tapi tokonya kurang biasa, toko sekarang kan lagi kurang bagus akhirnya saya buka galeri dan produksi di satu tempat sehingga orang kalau mau melihat mau membeli bisa langsung ke Jalan Raya Jibabat Gangudi nomor 44 atau bisa ada di Instagram boleh apa itu? Instagramnya JSG Collection oh, langsung ya JSG Collection MB juga sama JSG Collection biar gampang mencari jadi satu kata aja JSG Collection kalau boleh sama-sama pengen kontak ibu boleh ada nomornya apa? nomornya adalah 082-12-814-1867 bisa datang langsung ke galeri dan produksi ada biskondok? ada boleh boleh yang hadir ke saya sebut aja bilbis gitu ya sama-sama, itulah pelajar yang luar biasa dari sekolah itu kok masih jatuh ya kita harus terus mengubah kreativitas dan imitasi kalau mereka akan mati nggak salah-salah mencang sih menantani menantani menikuti dan ikan luar sehingga itu menjadi sebuah kesempatan buat kita menemukan kreativitas dan imitasi mungkin itu Pak Bujan oke semangat ya Pak Badeh luar biasa dengerinnya juga jadi semangat ya Pak Badeh betul, betul sekali banyak orang yang sudah kita dapatkan sahabat kealai, sahabat belbis dari profil seorang ibu juju yang saya sangat tulisan memang semangat ya Pak Badeh semangat untuk terus berkreativitas dan berinovasi benar-benar jumpa kita malam hari ini dalam belbis sahabat kealai bisa memberikan insight insight untuk Anda semua dan kita akan jumpa kembali di belbis mendatang selamat menikmati Terima kasih telah menonton